selamat menikmati foto copy buku ya basic seperti ini original tipe text original setting auto kita pilih kertas ok finishing short ok nah itu untuk bolak balik atau tidak ya ok kita masukkan ukurannya ukuran untuk bukunya ya ini ya langsung kita start kita kebaliknya seperti itu kita start ulang lagi 2 3 5 6 6 selamat menikmati untuk mesin Konica Minolta Bishab 751 kita selesaikan dulu satu buku kopinya atau bisa juga kita print satu-satu tapi prosesnya sangat lama ya jadi lebih baik kita selesaikan kopi dulu untuk satu buku ini selesai baru kita finishing setelah itu kita print ini proses kopinya ya oke mungkin saya jeda dulu untuk videonya nanti akan saya lanjutkan lagi untuk cara kopinya seperti itu ya bolak-baliknya seperti itu nanti saya akan videokan lagi setelah proses printnya ya oke jadi ini udah hampir selesai ya proses scannya kopinya udah hampir selesai tinggal beberapa lembar lagi dan disini tertera jumlahnya itu sekitar 142 ya sekarang ya sekarang ini 142 lembar sebentar lagi selesai konika minolta bishub 751 untuk tipe 751 mesinnya besar mesinnya besar selamat menikmati